Kita tekan saklarnya Nah, nyalakan Kita matikan lagi Kita nyalakan lagi Kita matikan lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Channel Teknik Listrik Di video kali ini Saya akan menjelaskan kembali Tentang cara pemasangan saklar seri Saklar gada atau saklar double Berikut juga untuk kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan Jadi sebelum ke video silahkan di subscribe dulu ya Sama di like dan di share oke Oke, jadi disini ada saklar seri Jadi kayak gini ya untuk saklar serinya Dan ini adalah belakangnya Lihat Jadi untuk belakangnya ini ada 8 buah lubang Yang dimana untuk lubang yang ini itu adalah Sama dengan lubang yang ini Yang kanan dan yang kiri ini adalah sama lubangnya Terserah teman-teman mau masukin kabelnya kemana Begitupun juga yang putih ini juga sama Nah, disini kan ada warna merah Disini ada warna putih Begitupun sama disini juga Ini adalah saklar yang satu Ini adalah saklar yang kedua Nah, nanti yang merah ini Dijadikan untuk inputan yang pasanya Disini juga nanti ada penjemperan Antara pasal dengan pasal Atau saklar dengan saklar Kenapa dipasang jemper Nanti untuk menyalakan lampu Ke masing-masing lampu tersebut gitu ya Oke, paham sampai sini Oke, kita langsung aja Untuk cara pasangnya gimana Jadi untuk yang pertama itu Lihat, perhatikan Dari yang MCB ini tuh Masuknya Ke saklar seri ini Yang warna merah Kita coba langsung pasang aja ya Sudah siapkan kabelnya Saya memakai kabel yang NYAF Yang kabel serabut Yang 1,5 mm Supaya lebih enak Bentar untuk tutorialnya Kita pasangkan dari MCB Ke saklar ini Lihat Dari MCB sini Lihat teman-teman Jangan sampai salah Dari MCB ya Ini kabel dari MCB Masuknya kemana Kesini nih Yang merah ini Masuknya ke merah ini Kita masukkan aja Lihat Nah, yang dari MCB Sudah dimasukkan ke saklar Yaitu Ke yang warna merah ini Ini dari MCB Atau kabel pasang Yang warna hitam ini adalah Kabel pasangnya ya Jangan sampai salah Nah, sekarang Yang sering banyak yang salah Untuk pemasangan jempernya Jempernya tuh kemana Lihat Ini adalah jempernya Jempernya itu dari merah Ke merah lagi Lihat Dari merah ke merah lagi Nih, jempernya lihat Masukin aja Tuh Dari merah ke merah Kenapa harus dari merah ke merah Karena kan masing-masing lampu ini Atau masing-masing saklar ini Membutuhkan yang namanya Setrum Atau pasang Atau kalau yang belum tahu Positif Pasang ini masuknya Ke merah Di jemper lagi ke merah Nah, selanjutnya Sesudah di jemper ini Tinggal kita pasang Kelampunya Yaitu yang putih ini Ini ke lampu 1 Ini ke lampu 2 Kita coba pasang dulu ya Lihat Ini kabelnya Pasangkan ke lampu 1 Yang ini nih Pasangkan Mau yang ini Atau lubang yang ini Silahkan Bebas, terserah Saya pasang yang ini aja Tinggal dicolokin aja Setelah ini Output yang dari Saklar seri Yang putih ini Masuknya ini ke lampu nih Nah, ke lampu sini Lihat Kita pasang dulu nih Nah Lihat lagi teman-teman Dari yang putih ini Masuk ke lampu sini Ke lampu 1 Lihat lagi Dari putih ini Masuk ke lampu yang satu ini Selanjutnya Dari putih yang 2 ini Yang nomor 2 Saklar nomor 2 Masuk ke lampu nomor 2 ini Kita coba pasang dulu Kabelnya Kita pasang kabelnya Lihat Nah, dari putih ini Masuk ke lampu ini Kabelnya nih Masuk ke lampu Lihat Nah, lihat Untuk yang pemasangan ke saklar Cukup segini aja Tidak ada tambahan yang lain-lain lagi Jadi cukup dari MCB sini Masuk ke yang merah Di jumper lagi ke yang merah Dan yang putih ini Keluarannya Masuk ke lampu Dan yang ini juga Saklar kedua Masuk ke lampu Untuk sekarang Tinggal pemasangan apa? Pemasangan netralnya Yang ini nih Netral buat lampu Ingat ya Di saklar seri itu Tidak ada yang namanya netral Semuanya harus Pasal yang masuk Lihat Nah, sekarang saya pasang Untuk netralnya Terus banyak juga yang nanya Netral itu dari mana? Netral itu Kita ngambil dari atas aja ya Bebas Mau disambungin dengan Setup kontak yang lain Atau kita ngambil 0 sendiri Netralnya dari yang lain Silahkan Nah, sekarang saya Pemasangan Netral Lihat Untuk netral itu Kita pasang paralel aja Dengan yang lampu 1 dan lampu 2 Kita paralel aja Gak apa-apa Lihat Kita pasang Nah, yang ini Diparalel aja nih Masukin disini Dua-duanya Nah, ini kan netral Masuk ke netral lagi Yang buat lampu 2 Dan ke netral yang Atas ini Disini Oke Untuk pemasangan Saklar serinya Sudah selesai nih Jadi kayak gini nih Untuk masangnya ya Lihat lagi Ini dari MCB Dari MCB Masuknya ke merah ini Dari merah ini Rejamper ke merah lagi Dari putih sini Masuk ke lampu 1 Lampu ini Dan yang putih 2 ini Masuk ke lampu 2 Ini hanya kabel pasca aja Di dalam sini Hanya 3 buah kabel aja Lihat Tidak ada netralnya Netralnya langsung disini aja Antara lampu Masuk ke netral situ Oke Nah, sekarang pemasangan sudah selesai Saya akan coba untuk nyalakan Sebelum dinyalakan Jangan lupa MCB-nya kita on-kan dulu On-kan Nah, sudah di on-kan Kita balik Lihat Kita tekan Sacklarnya Nah, nyalakan Kita matikan lagi Kita nyalakan lagi Kita matikan lagi Untuk yang selanjutnya ini Lihat Kita nyalakan lagi Kita matikan lagi Kita nyalakan lagi Kita matikan lagi Jadi gitu Untuk masangnya Hanya segitu aja Terlihatannya seperti acak-acakan Cuman mudah-mudahan teman-teman Bisa paham ya Dengan cara gini Kita nyalakan lagi Lihat Tuh, nyalakan Mati Nah, satu lagi Nyalakan Mati Kita nyalakan dua-duanya Nah Gitu Oke Pemasangan ini sudah selesai Selanjutnya Kita bahas Apa? Kita bahas Kesalahannya Kesalahannya apa? Lihat Dibalik lagi Nah Kesalahannya itu Biasanya Pemasangan jumper ini Jumper ini selalu salah Teman-teman Ada yang masuk ke situ Ke putih Ada yang Dibalik ke putih sini Ini yang Jumpernya itu Harus merah sama merah Yang bawah ini Kita coba Apa yang terjadi Jika kita jumper Di atas ini Kita coba Kita buka dulu Jumperannya Saya akan coba Jumpernya ke atas ini Lihat Di jumpernya ke sini Ini gak ada yang masuk Ini kabelnya Salah ini Dan Apa yang terjadi Jika jumpernya kayak gini Lihat Saya akan nyalakan lagi Kita on kan MCBnya Tuh Langsung nyala Ya kan Langsung nyalakan Kalau yang ini Tuh nyala tuh Ini bisa Yang ini gak jalan Tapi yang ketika MCB di on Nyala Nah berarti yang kayak gini Itu ada salah nih Kita matikan lagi Jadi jumper yang benar Benar itu antalah Merah sama Merah Oke Awas jangan sampai salah ya Jadi segitu ya Untuk tutorial Carly ini Semoga bermanfaat Jangan lupa di subscribe Sama di like Dan di share Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton